Intro Halo guys, ketemu lagi dengan aku Dimas Wardana dari DW Artworks Atau DW Artworks Kenapa kamu menang? Di video kali ini aku akan sharing ke kalian bagaimana cara ngedit foto ala Reza Arab yang Noisy Blue kemarin itu ya Yang aku ngasih tau ke kalian cara ngedit lewat PixArt itu Nah, sekarang aku akan ngasih tau ke kalian gimana cara ngedit efek Noisy Blue itu Dengan menggunakan aplikasi bernama VSCO di Android Banyak sekali aku menerima komen dari beberapa dari kalian ya Katanya, bang edit ini pake VSCO bang Bang Reza Arab ngedit ini pake VSCO bang Bukan PixArt Iya, dari filternya aja udah keliatan kan Kalau kalian udah terbiasa menggunakan aplikasi VSCO Kalian akan tau foto-foto yang diedit menggunakan VSCO ya Begini guys Kalau aku pribadi sih ya Aku lebih suka maksimalin apa yang aku punya sekarang Untuk contoh ya Misalnya aku pengen bikin efek Reza Arab yang kebiru-biruan tuh ya Dan sekarang aku cuma punya aplikasi PixArt Nah, jadi aku akan berusaha cari bagaimana sih cara ngedit Noisy Blue itu yang kebiru-biruan itu kayak Reza Arab Nah, jadi disitu aku lihat ada filternya itu kebiru-biruan ya Jadi aku cari dengan menambahkan Hue Hue yang kebiru-biruan kayak gitu ya Aku samain warnanya Terus disitu aku lihat ada sedikit noise-noise gitu ya Nah, terus aku cari fitur atau menu noise disini Di PixArt ini Secara gak langsung kan jadi kita lebih tau dan pinter ngedit lah ya Kalian kan kalau nonton video-video tutorial edit foto misalnya kan Kalian kan pengen supaya lebih tau kan Supaya lebih pinter ngedit lah ya Nah, maka dari itu guys Aku lebih suka ngasih tau ke kalian tutorial cara ngedit yang manual Daripada yang sekali tekan langsung jadi Filter-filternya udah ada sekali tekan langsung jadi Enggak guys Aku lebih suka ngasih tau ke kalian step-by-step cara ngedit Ntar secara gak langsung kalian kan jadi lebih paham kan Gimana cara ngedit Bikin filter kayak gini Mix dari efek ini ke efek itu Jadi apa-apa aja yang perlu ditambahin kayak gitu pak Ya emang sih Jaman sekarang emang semuanya serba instant ya kan Tapi gak instant-instant juga kali Kalau belajar ngedit ya Kita harus tau dari awal dari bawah ya kan Misalnya step-by-step kita pelajari caranya Gimana bikin efek kayak gini Gimana cara bikin filter kayak gini Karena yang instant kan setau aku cuma Jadi intinya aku lebih suka ngasih tutorial yang manual daripada yang instant gitu pak Biar kalian juga bisa lebih paham Tapi tau lah dalam editing Oke lah guys Langsung aja kita buka aplikasi VSCO nya Untuk mengimport atau Permasukkan foto kalian Kalian bisa masuk ke Tanda plus di atas sebelah kiri Lalu setelah itu kalian bisa Bilih foto yang akan kalian edit ya Disini aku udah mengimport Foto yang akan aku edit ya Jadi aku langsung Tuk 2 kali aja Oke Disini aku menggunakan VSCO versi fullpack ya Aku juga udah cantumin Link downloadnya ya Di deskripsi video ini Kalian bisa langsung download Untuk langkah pertama Kita masuk ke menu settings Di bawah Yang ini Disini banyak pilihan filter ya Aplikasi VSCO ini lebih mudah Dalam mengedit foto Karena disini udah disediain banyak sekali filter Jadi kalian tinggal pilih aja Filternya lengkap disini Oke Langsung aja kita cari filter Bernama A5 Yang ini Tap Kemudian kita tap Icon segitiga Di bawah Dan masuk ke menu setting Yang ini Oke Untuk pertama Kita akan masuk ke menu exposure Yang paling kiri ini Kita tap Untuk di exposure Kita turunkan 1 aja Kita geser ke kiri Kita turunin ke Minus 1 Setelah itu kita apply Kita pergi ke icon lingkaran di bawah Oke Setelah dari exposure Kita pergi ke contrast Di sebelahnya Kita tap Di contrast juga sama Kita turunin 1 aja Ke minus 1 Setelah itu apply Setelah dari contrast Kita pergi ke saturation Atau saturasi Kita tap Di saturation kita tambah 1 aja Kita naikin ke plus 1 Oke Jika udah langsung apply Setelah dari saturation Kita pergi ke highlight save Kita tap Untuk di highlight save Kita naikin 2 aja Ke plus 2 Oke Jika udah apply Setelah dari highlight save Kita pergi ke sebelahnya Ke shadow save Kita tap Dan naikin 1 aja Ke plus 1 Apply Setelah itu kita pergi ke menu tint Kita tap Terus kita naikin tint nya Ke paling atas Ke plus 6 Apply Setelah dari tint Kita akan menambahkan noise Kita masuk ke menu Bernama grain Kita tap Di sini teman-teman bisa Atur sesuai kebutuhan kalian ya Mau seberapa banyak noise nya Di sini aku akan menambahkan Aku naikin ke sekitar Plus 8 Oke Setelah selesai Apply Dan untuk menu yang terakhir Kita pergi ke menu Bernama fade Atau pudar Yang ini Untuk di fade Kita naikin Ke plus 4 Setelah selesai Langsung apply aja Jika udah selesai Teman-teman bisa langsung pergi ke icon segitiga Di bawah Kemudian Pilih icon lingkaran Di pojok kanan bawah Untuk apply Setelah itu teman-teman pilih 3 titik Di bawah Sebelah kanan Dan kita simpan Dengan memilih Save to gallery Kalau teman-teman Mau ngedit Filter yang lain Teman-teman bisa pilih Masuk ke menu setting lagi Teman-teman bisa pilih Banyak sekali filter Di sini Yap Foto kita udah jadi ya Dan foto ini Sudah bisa kalian Posting dan share Di social media Oke lah guys Cukup sekian dulu Tuturnya kali ini Kalau kalian ada saran Kritik atau pertanyaan Kalian bisa tuliskan Komentar di bawah ya Kalian bisa juga Tag atau mention Hasil editan kalian Ke instagram aku Adimaswardana Underscore Jangan lupa sertakan Hashtag DW artworks ya Ntar yang nge-tag Atau mention Pasti akan aku Like editannya Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Dan klik icon Atau tanda lonceng Di sebelah kanan ya Di samping tombol subscribe Agar kalian bisa Mendapatkan notifikasi Langsung ke handphone kalian Untuk mengetahui video-video Dari DW artworks Selanjutnya Oke guys Sampai jumpa di video berikutnya Aku Dimas Wardana DTW artworks Atau DW artworks See ya Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.